Bentrok Rimba Persilatan Jili 17 Sepasang macu buncing memandang terpesona ke arah di mana bayangan gue giyok tadi lenyap Dengan tertawa dingin ujar kongku Orang sudah pergi jauh, masih ada apanya yang baik untuk dilihat Aku akan melihat gadis cilik itu mempunyai daya apa untuk membalaskan dendamu Buncing pun tertawa dingin, sahutnya Tetapi aku kira ini hari yang akan jatuh ke dalam telaga Bukannya aku melainkankah sendiri Aku pun akan melihat murid-murid dan cucu muridmu itu dengan kelapa untuk membalaskan dendam bagimu Kongku mendongakan kepalanya, tertawa panjang, sejenak kemudian kepada Sehtu Hoa dan Toan Bok Chie Jien ujarnya dengan dingin Kau berdua apakah masih berani tinggal di sini? Apakah harus aku yang menghantarkan? Toan Bok Chie Jien tertawa dingin, ujarnya Apakah kami harus dengan demikian saja meninggalkan tempat ini kongku dengan dingin Tertawa tergelak, tubuhnya bagaikan kilat mendesak mendekati Toan Bok Chie Jien Tangan kanan Toan Bok Chie Jien segera mendorong Dengan menggunakan gentong arak di tangannya ia mendorong ke arah kongku Ia menjadi mendengus melihat hal ini, kedua jarinya ditegakan Dengan menggunakan kekuatan dari jarinya itu dengan keras menerima tenaga dorongan dari gentong arak Toan Bok Chie Jien itu Suatu bunyi yang sangat nyaring terdengar, Toan Bok Chie Jien segera terdesak mundur sebanyak dua langkah oleh tenaga jari yang dilancarkan kongku ini Wajahnya berubah menjadi pucat pasi, sejenak kemudian ujarnya Karena dua jarimu ini, aku Toan Bok Chie Jien terpaksa tak dapat berbuat apa-apa lagi Tetapi lain waktu kalau kita ketemu lagi, sampai waktu itu pula lah kita harus membuat perhitungan lagi Sesudah berkata tubuhnya berkelebar turun ke bawah gunung Kongku dengan dingin membalikan tubuhnya, wajahnya berhenti tepat di hadapan sehtu hoa Sehtu hoa tahu dirinya pun bukanlah tandingannya Dengan perlahannya menghela nafas, segera ia memberi tanda kepada siai Chie Jien dan sehtu hoa putranya Tiga orang bersama dua mundur turun ke bawah gunung Kongku terakhir memutar ke arah buncing, ujarnya Aku masih akan memberikan waktu sejenak bagimu untuk hidup Kau boleh lihat bagaimana aku akan mengambil hiolo itu Seusai berkata ia balikan tubuhnya dan bertepuk dua kali ke dalam rimba Sepuluh orang yang berpakaian hijau muncul dari rimba itu dengan menggotong seutas tali Buncing nampak tali itu dibuat dari serabut yang sangat keras Pada ujung tali itu terdapat sebuah bola besi yang berwarna hitam Belum saja ia berjalan mendekat Ia sudah merasa getaran yang hebat dari pedangnya itu Bagaikan mau terlepas dari sarungnya Dalam hati buncing menjadi sangat terkejut Ia tahu besi itu tentulah adalah sebuah besi semberani Kiranya Kongku hendak menggunakan bola besi semberani itu untuk menghisap hiolo kuno yang berada di dasar telaga itu Sehingga dirinya tak usah menempuh jalan yang lebih bahaya lagi Kongku menerima ujung tali yang ada bola besinya itu dari orang-orang itu Dia mendengus, berpuluh-puluh kaki tali dari serabut itu hanya sedikit digetarkan telah menjadi kencang bagaikan panah Kemudian besi semberani itu dilemparkan ke tengah telaga Buncing memperhatikan air dari telaga itu nampak pada telaga itu timbul gelombang-gelombang kecil Pada wajah Kongku timbul suatu senyuman yang seolah-olah bangga akan pekerjaan itu Tak lama kemudian tangan kanan Kongku disontekan ke atas Besi semberani tersebut segera melayang meninggalkan air Buncing nampak pada sekitar besi semberani itu penuh dengan bermacam-macam senjata Kongku menunggu hingga besi semberani itu meninggalkan dari atas air Ia tak perlu memandang, hanya dengan mendengar dari suara benda itu meninggalkan air Serta tenaga di tangannya telah mengetahui bahwa ia tak berperhasil menghisap Hiyolo itu keluar dari telaga tangan kanannya segera dibalik Besi semberani itu sekali lagi masuk ke dalam telaga Kali ini Kongku telah mengarahkan seluruh tenaganya ke atas tali itu Tampak tali itu lurus bagaikan toya dan disabetkan ke atas permukaan air telaga itu Sekonyong-konyong dari dalam telaga itu muncul suatu tiang air yang menerjang keluar dari dalam telaga Air telaga mengembang naik dengan cepatnya Sedang pada wajah Kongku nampak perasaan yang sangat terkejut Air telaga itu terus mengembang naik hingga setinggi 10 kaki lebih Terdengar suara gemuruh, sebuah kepala naga yang berwarna putih salju muncul ke permukaan air Buncing menjadi sangat terkejut Telaga itu ternyata bernama sebagai telaga naga dingin Binatang aneh itu sudah tentu tak dapat diragukan lagi adalah naga dingin yang diceritakan bersembunyi di dasar telaga itu Tak disangka ini hari ternyata terpancing keluar oleh besi semirani yang dilemparkan oleh Kongku pada 30 tahun yang lalu Sepasang macu Kongku dikorek keluar oleh Tian Jansu Tetapi sekarang sekalipun dia tak dapat melihat Tetapi ketajaman dari perasaannya ini lebih dari sepasang net orang biasa Dia hanya mengetahui kalau naga dingin dari telaga itu telah terpancing keluar oleh besi semirani yang dilemparkan oleh dia Ini hari kalau mau dengan lancar mendapatkan Hiolo Okuno itu, kiranya tak mungkin akan terjadi Naga dingin itu munculkan kepalanya ke permukaan tetapi bagaikan ekornya di rantai tak dapat munculkan lagi tubuhnya Sepasang matanya yang memancarkan sinar bagaikan dua buah gulungan api yang memandang ke arah tepi telaga Kongku mendengus dengan dinginnya Dia agaknya pun telah mengetahui kalau naga dingin itu tak dapat munculkan tubuhnya lagi Tangan kanannya ditarik dengan keras untuk menarik kembali besi semiraninya itu Tetapi tarikannya kali ini tetap tak berhasil Besi semirani itu bagaikan terkait sesuatu benda yang tak dapat bergerak Sehingga tak dapat ditarik keluar Naga dingin itu mendengakan kepalanya sambil mementangkan mulutnya Suatu percikan air yang berwarna putih memancar ke arah dua orang itu Kongku mundur selangkah ke belakang Buncing juga tak berani menentang datangnya air itu Dia juga mundur ke belakang selangkah Kongku mendengus kepada Buncing ujarnya Naga dingin telah muncul Ini hari akan mengambil hiolo Sudah tentu tak mungkin akan dapat dilakukan Sekarang apa kau mau bergebrak Dagan aku ketik Buncing Tau orang dua dari golongan sesat itu Tak ada seorang pun yang mempunyai aturan Dengan tawar sahutnya Aku memang mempunyai niat untuk berbuat demikian Mendengar perkataan Buncing itu dengan dingin sahut Kongku Bagus kiranya juga mempunyai semangat Kalau begitu cabutlah pedangmu keluar Buncing dengan tertawa berkata Mengapa harus menggunakan pedang? Apa boleh dibilang dengan menggunakan Sepasang tanganku itu tak mempunyai harga untuk bertempur Denganmu Kongku dengan dingin tertawa terkekeh Ujarnya Kalau memangnya demikian aku juga tak akan sungkan-sungkan lagi Buncing melirik memandam Ketengah telaga Pada saat ini naga dingin telah menyelam lagi ke dalam air Sedang air pun mulai menjadi surut kembali Sedang tali serat dari Kongku pun telah dibuang pada permukaan air Kembali menjadi tenang Bagaikan tidak pernah terjadi sesuatu pun Kongku nampak Buncing demikian besar nyalinya Malah mengira mungkin dia mempunyai jurus-jurus ilmu silat yang liai Tangan kanannya dengan perlahan dipukulkan keluar Dengan menggunakan jurus Yeuling Tengcau atau mencakar sisik mega Ditepukan ke tubuh Buncing Buncing mengangkat tangan kanannya Dan mencekal tangan pada urat na di tangan Kongku Kongku dengan perlahan mendengus Tangan kanannya dibalik dan balik Mencekal tangan kanan Buncing Ia segera mengeraskan tangan kanannya Ternyata dia tak Menghindar atau berkelit sedikit pun juga Dan dengan perlahan dia membiarkan tangannya dicekal oleh Kongku Kongku dalam satu jurus berhasil mencekal tangan kanan Buncing dia pun merasa amat terkejut Jurus Yeuling Tengcau ini sebetul Ntia sebagian besar adalah merupakan gerakan pancingan Dan digunakan untuk memancing musuh untuk turun tangan Sedang Buncing ternyata mengajukan diri untuk ditawan Entah dia mempunyai tujuan apa Dia yang mencekal tangan Buncing Dalam hatinya malah balik merasa curiga Untuk sesaat tak dapat mengambil keputusan untuk apapun Buncing tak bergerak sedikit pun juga Ia menanti Kongku untuk turun tangan untuk kedua kalinya Kongku dengan perlahan mendengus pikirnya Tak peduli kau akan berbuat apa Pokoknya akan kulemparkan kau ke dalam telaga terlebih dahulu Baru berkata lagi Tangan kanannya digetarkan dan melemparkan tubuh Buncing ke tengah telaga dingin itu Buncing sejak tadi telah bersikap menanti gerakannya Kongku kini ternyata melemparkan tubuhnya Ia segera mengembalikan tangannya untuk balas mencekal pergelangan tangan Kongku Dan mengerahkan jurus Tian Tei Ewe dari ilmu Tian Tian Kiyusi Pergelangan tangan Kongku yang dicekal oleh Buncing segera mengeluarkan suara tertahan Ternyata jurus Buncing ini tidak berhasil menggerakkan tubuh Kongku sedikit pun juga Dalam hatinya sedikit pun juga Dalam hatinya sedikit merasa sangat terkejut Kemudian melancarkan lagi jurus Ye Tian Song Buat tubuhnya berputar di udara Semula Kongku oleh jurus Tian Tei Ewe dari Buncing ini telah membuat kuda-kudanya menjadi tergempur Pada saat ini dibuat berputar lagi oleh tenaga dalam jurus Buncing ini Mau tak mau membuatnya terjungkir balik Untung dia segera memutarkan tubuhnya Kalau tidak maka tubuhnya akan terlempar ke tengah telaga oleh jurus Buncing ini Wajah Kongku segera berubah Dengan dingin ujarnya Tak dapat disalahkan lagi kau berani bicara besar Kiranya kau masih sangat hafal dari ilmu sakti dunia Kang Ewe yakni ilmu Tian Tian Kiyusi Buncing nampak dirinya harus berputar berpuluh dua kali baru dapat membuat Kongku terjungkir sekali Bahkan tidak terjatuh pada arah yang dituju olehnya Hatinya menjadi sangat terkejut Tetapi ia tidak tahu kalau dalam hati Kongku jauh lebih terkejut Jika dibandingkan dengan dirinya Kehebatan dari ilmu Tai Tian Kiyusi Tak ada bandingannya Kalau saja Lua Kang yang dimiliki Buncing lebih tinggi dari dirinya Bukankah dirinya akan terlempar jatuh ke tengah telaga Buncing ini tak dapat dibiarkan hidup lebih lama lagi Kalau tidak jika bertambah beberapa tahun lagi Dirinya mana dapat menandingi dia lagi Kongku pertama kali karena memandang rendah pada pihak musuh sehingga terkena pancingan Setelah berdiri tegak di tanah tak henti-hentinya ia tertawa dingin sedang tubuhnya mendekat pada Buncing lagi Buncing dengan tawar berkata Tai Tian Kiyusi tidaklah hanya sebagian itu saja Engkau mau melemparkan aku ke dalam telaga untuk bertempur mati-matian dengan naga dingin itu Aku kira tidaklah demikian mudahnya untuk melakukannya Kongku tertawa dingin Ujarnya Aku harap kau jangan terlalu meninggikan dirimu sendiri Ilmu Tai Tian Kiyusi mungkin sungguh dapat disebut sebagai ilmu sakti di dalam bulan Tetapi kalau kau yang menggunakan Aku kira masih sangat terlalu jauh untuk dikatakan Sewaktu mengucapkan perkataan itu Tubuhnya bagaikan kilat cepatnya mendesak mendekat ke tubuh Buncing Buncing sambil mengundurkan diri melancarkan serangan dengan menggunakan gerakan tubuh Sia Liu Enghang ia berusaha untuk memunahkan serangan musuh itu Kongku dengan dingin mendengus Jari tengah dan terunjuk dari tangan kanannya dengan perlahan disentilkan Segulung angin yang amat tajam mengikuti arah yang ditunjuk menyerang ke arah tubuh Buncing Dalam hati Buncing merasa sangat terkejut Sungguh tak disangka olehnya kalau Kongku ternyata dapat melatih ilmu sakti semacam ini Dengan demikian gerakan tubuh Sia Liu Enghangnya jadi kehilangan kehebatannya Dengan tergesa-gesa ia menghindar ke samping untuk menghindari serangan yang menyerang dirinya itu dengan hebatnya itu Kongku dengan dingin mendengus Pada saat tubuhnya berkelebar tangannya telah menyambar mencengkram punggung Buncing Sedang tangan kanannya bergerak menotok jalan darah pada punggung Buncing Kemudian ujarnya Kau sendiri dapat membebaskan totokan ini Setelah sampai pada dasar telaga bebaskanlah sendiri Ilmu Tai Tien Kiyusih terhadapku juga telah tak ada gunanya Hanyalah tinggal menanti budak kecil itu membalas dendam bagimu Setelah berkata dengan perlahan tangan kanannya mendorong Melemparkan tubuh Buncing ke tengah telaga Jalan darah pada punggung Buncing tertotok Dia sadar bahwa satu-satunya jalan kehidupan baginya adalah Jika ia dapat membebaskan totokan tepat pada waktunya Kalau tidak kiranya dirinya juga akan terkubur di dasar telaga itu Untuk membebaskan totokan bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah Dan tak mungkelin dalam waktu yang singkat dengan menggunakan hawa murninya Untuk membebaskan totokan tersebut Begitu Kongku melepaskan tangannya Dia mulai dengan mengerahkan hawa murninya untuk membebaskan totokan itu Tubuh Buncing yang dilemparkan ke tengah telaga di tengah udara berturut-turut Ia bersalto beberapa kali Dan kemudian jatuh di tengah telaga naga dingin itu Begitu tubuhnya bertemu dengan air telaga Tanpa terasa seluruh tubuhnya menjadi berkerut Rasa dingin dari air telaga naga dingin ini jauh lebih hebat Di air penderitaannya jika dibandingkan dengan rasa dingin daripada Hong Xiong Leng Wu Seluruh tubuhnya terasa diserang oleh rasa dingin yang hebat dari air telaga tersebut Tapi pada dadanya terasa hangat sekali Dalam hati Buncing Gam II merasa heran dan bercampur terkejut Cermin Tiantun yang biasanya ditempatkan pada dadanya itu mengeluarkan suatu hawa yang dingin dan nyaman Pada saat ini bagaimana dapat berbalik mengeluarkan hawa yang hangat? Dia yang dibesarkan di lautan timur sudah tentu menyelam di antara ombak bagi dia Tidaklah merupakan suatu urusan yang berat baginya untuk bertahan napas di dalam air dapat mencapai 3 jam lamanya Tapi jika jalan darahnya tak dapat dibebaskan dengan sendirinya tangan dan kakinya menjadi tak dapat bergerak Tubuhnya yang masuk jadi tak dapat bergerak Tubuhnya yang masuk ke dalam air segera tenggelam ke dasar telaga Buncing menutup matanya dan mulai menjalankan pernapasan Dia tahu pada tubuhnya ada cermin pusaka yang melindungi tubuhnya DNA tak usah lagi takut akan hawa dingin dari air telaga itu Dia hanya dengan memusatkan seluruh Perhatiannya untuk menjalankan pernapasan guna Membebaskan totokannya Setelah menjalankan 3 kali putaran 3 tempat jalan darah yang tertotok dalam tubuhnya telah dapat dibebaskan seluruhnya Baru tubuhnya akan digerakkan untuk naik ke atas sebuah harus berputar yang sangat santar telah menerjang ke tubuhnya Dalam hati Buncing Gam II merasa sangat terkejut Ketika ia membuka matanya untuk melihat Ternyata naga dingin penghuni telaga naga dingin itu sedang datang mendekati tubuhnya dan menerjang ke arahnya dengan cepat dan tergesa Ia menghindar ke samping matanya memperhatikan keadaan sekitarnya Sebenarnya memangnya telah melatih untuk memandang di tempat yang gelap Di tempat yang gelap bulita itu dengan samar-samar ia telah dapat melihat dasar telaga yang letaknya tak jauh dari dirinya Di dasar telaga naga dingin tersebut Terlentang berpuluh dua sosok tengkorak manusia Ada yang dalam sikap duduk Ada pula yang dalam keadaan telentang Sedang tengkorak dua itu banyak juga yang telah hancur berantakan Di atas tubuh tengkorak-tengkorak itu penuh dengan lumpur Ketika air mengalir melalui tengkorak itu dan menghilangkan lumpur yang ada di atasnya Barulah dapat dilihat wajah sesungguhnya dari tengkorak itu Naga dingin itu di tengah remang duanya air telaga tampak yang sangat putih sekali bagaikan salju Panjangnya kira-kira 4-5 kaki Sepasang matanya berwarna merah darah Di dalam air sekalipun gerakannya sangat lincah Tetapi ekornya terdapat seutas lantai besi yang sangat besar sekali Buncing setelah menghidari terjangan naga dingin itu Menurut pengalamannya yang ia dapatkan Jika menemui binatang buas di dalam air sekali-kali tidak dapat melarikan dirinya Sebagai manusia kegesitan waktu bergerak Tidak mungkin dapat melawan kelincahan dan gerakan binatang penghuni air Dia Membalikan tubuhnya sambil mencabut keluar pedang panjangnya Matanya dengan tajam memperhatikan naga dingin itu Naga dingin itu pun memperhatikan buncing kedua belah pihak menantikan saat yang baik untuk bergerak Buncing tahu bahwa sebangsa lar atau naga jika dalam air kekuatan ekor naga dingin itu Meskipun ia mempunyai cermin pusaka yang melindungi jantungnya Tetapi bagaimanapun juga tak dapat menghindarkan diri Dari serangan hawa dingin dari telaga itu Kakinya dan tangannya mulai menjadi kaku Naga dingin itu setelah memperhatikan buncing sejenak Mulutnya yang besar itu membuka dan menutup Sekumpulan air yang sangat santar kembali menyerang ke arah buncing dengan hebat Buncing menjadi sangat terkejut Tubuhnya bergerak menghindar ke samping Tetapi sekumpulan air yang santar itu setelah melewati pergi Terasa lagi suatu hawa yang sangat dingin sekali menyerang ke arahnya Saking dinginnya membuat dia hampir dua gemetar Naga dingin itu nampak serangannya tidak mengenai sasaran Tubuhnya maju mendesak ke arah buncing lebih dekat lagi Pedang panjang di tangan kanan buncing dengan cepat menusuk keluar Tetapi naga dingin itu tetap menerjang ke depan sekalipun Pedang buncing dengan cepat mengenai tubuh naga dingin itu Tetapi naga dingin itu sedikit pun tidak menderita luka apapun Sambil mementangkan mulutnya lebar-lebar Tubuhnya mendesak lebih dekat lagi ke tubuh buncing Dalam jarak tidak lebih dari tiga kaki saja Buncing dengan tergesa-gesa menyingkir ke samping Naga dingin itu dengan gusar melototkan matanya Tubuhnya bergerak dengan kerasnya Membuat pada dasar telaga itu Timbul suatu ombak yang keras Pasir dan lumpur bergolak Segulung demi segulung ombak besar itu menerjang ke tubuhnya dengan keras Buncing yang terpukul oleh ombak yang sangat besar itu dipaksa mundur terus ke belakang Naga dingin itu di samping menggerakkan tubuhnya hingga menimbulkan ombak yang besar Tubuhnya bagaikan kilat cepatnya mendesak ke arah buncing Buncing berturut-turut menghindar ke samping Mendadak dia merasakan suatu arus yang sangat cepat dan santer menerjang dari belakang tubuhnya Dia menjadi terkejut, tidak sempat lagi untuk menoleh ke belakang Tau-tau telah dihisap oleh arus keras yang menyerang dirinya itu dan membawanya ke dalam suatu gua yang sangat gelap sekali Buncing dengan cepat menutup seluruh pernapasannya Mengikuti arus keras itu tubuhnya mengalir terus Dia dengan seluruh perhatiannya memperhatikan keadaan sekelilingnya Nampak di dalam gua itu empat penjurunya penuh dengan batu dua aneh yang sangat runcing sekau Dalam hatinya diam-diam dia merasa sangat terkejut Di tengah tejangan arus telaga yang demikian derasnya itu ternyata terdapat batu-batu aneh yang demikian Runcingnya, jikalau bukan dirinya telah berhasil melatih ilmu memandang di dalam kegelapan Kiranya sejak tadi telah mengalami kematian Arus deras itu menerjang terus dengan santernya Tak lama kemudian telah sampai di tengah suatu telaga yang sangat gelap sekali Buncing yang telah sangat lama menutup seluruh pernapasannya Pada saat ini merasa arus air itu mulai menjadi perlahan Dengan cepat tubuh ia digerakkan Untuk timbul ke atas permukaan air dan menghirup udara segar Setelah ia menghirup udara panjang dua Dengan perlahannya membuka kedua matanya kembali Tetapi terasa di dalam gua itu sangat terang sekali oleh suatu sinar yang berkilauan Sinar itu menusuk ke dalam matanya Membuat dia hampir dua tak dapat mementangkan matanya Dalam hatinya dam dua merasa heran dan terkejut Buncing dengan cermat memandang ke kanan dan ke kirinya Nampak di sebelah kiri dari gua itu terdapat sebuah batu gunung yang panjangnya beberapa kali Dan muncul dari permukaan atas Sinar yang menyilaukan matu itu timbul dari atas batu gunung yang besar itu Buncing yang tidak dapat melihat dengan jelas Dalam hatinya mendadak timbul rasa ingin tahunya Tak disangka di belakang di mana terdapat arus yang demikian Santarnya itu ternyata terdapat suatu tempat seperti ini Entah barang apakah yang terlihat memancarkan sinar yang berkilauan itu Dia menarik napas panjang dua Tubuhnya melompat melayang ke atas dan hingga di atas batu besar itu Sesampai di atas batu itu Nampak di sekeliling dari batu itu ternyata ada beberapa kaki luasnya Di atas batu itu terdapat tulang belulang dari seekor naga yang membujur panjang Sepasang matanya memancarkan sinar merah yang berkilauan Sedang di dalam mulutnya terdapat sebuah benda bulat yang menyerupai sebutir pil yang berwarna emas Sinar berkilauan yang tadi terlihat itu kiranya berasal dari pil berwarna emas tersebut Di samping tulang belulang dari naga itu masih terdapat sebuah mayat dari seorang huwasyu yang dalam sikap sedang bersila Sekalipun huwasyu itu telah wafat lama sekali Tetapi wajahnya masih tetap utuh seperti orang yang masih hidup Pada wajahnya terlihat senyuman yang sangat ramah sekali Buncing menarik napas panjang-panjang dalam hati pikirnya Entah huwasyu ini berasal dari angkatan yang keberapa Ternyata dapat wafat di tempat ini Dia memandang keadaan sekelilingnya Nampak arus itu mengalir ke suatu gua yang gelap Sedang tulang dari naga itu pun menerobos masuk lagi ke dalam gua yang tingginya satu setengah kaki Untung baginya pedang panjang dan buntalannya terbawa pada tubuhnya Dia sambil menghela nafas lega Menurunkan pedang dan buntalannya ke atas tanah Dapat sampai di tempat ini juga dapat dihitung sangat beruntung sekali Kalau tidak banyak waktu lebih lama sedikit lagi berdiam di dalam telaga naga dingin itu Juga bukannya mati kedinginan juga mungkin mati tertelan oleh naga dingin itu Dia bertindak dua langkah ke depan Nampak di atas dinding batu di depan gua itu agaknya terukir beberapa tulisan Dia bertindak ke depan memandang Di atas batu itu ternyata terukirkan kata Tai Tong tahun kedua Pendeta Tiantok Wong Huo wafat di tempat ini Bersama-sama dengan naga emas melawat ke barat Merantai naga dingin di dasar telaga Naga dingin pendatang yang berjodoh dapat menelan pil berwarna emas yang ditinggalkan oleh naga emas itu Ilmu sakti dari Tionggoan yang telah lenyap 4 abad yang lalu Hang Lui Chiat Kiam dapat menundukkan naga Ilmu Hang Lui Chiat Kiam ini sebenarnya adalah ilmu sakti dari daerah Tionggoan Tetapi karena merasa akibatnya terlalu hebat dan kelihayanya tak ada bandingannya Bukanlah orang perselatan yang dapat mempelajarinya Hingga tak berani menerima murid Ilmu yang berasal dari Tionggoan sudah tentu harus dikembalikan ke daerah Tionggoan Kini diwariskan pada orang yang mendatang gua ini Karena menurut anggapan orang yang dapat memasuki gua ini Tentu orang yang mempunyai ajeki besar Dan jangan menggunakannya untuk melakukan kejahatan Tulisan itu sampai di situ telah berhenti Buncing setelah nampak hal ini menjadi menghela nafas Kiranya pil yang berwarna emas itu adalah pil sakti naga emas itu Dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke depan Wong Huo Taisu Dapat diduga Hwosyo sakti dari ribuan tahun yang lalu ini Pasti adalah seorang manusia aneh yang sakti Segera ia berlutup dan bersujud memberi hormat Seluruh tubuh dari Wong Huo Taisu itu Kemudian dengan perlahan-lahan ia bangkit berdiri Dan mengambil pil berwarna emas itu yang diletakkan ke atas tangannya Setelah memandangnya sejenak barulah memasukkan ke dalam mulut dan ditelan Segera ia duduk bersila untuk mengatur jalan pernapasannya Begitu pil berwarna emas itu masuk ke dalam mulutnya Segera pula ia merasa sebuah arus yang panas mengalir masuk ke dalam tubuhnya Sedang tulangnya mengeluarkan serentetan suara yang perlahan Hawa dingin yang tadi menyerang dirinya kini dengan cepat telah tersapu hilang Setelah mengatur pernapasannya hingga hawa murninya berputar tiga kali ke seluruh tubuhnya Dia baru menghela nafas lega dan bangkit berdiri Terasa tubuhnya menjadi sangat segar sekali Hawa murninya terus menembus ke seluruh aurat nadi dan jalan darahnya Pada saat bernapas, tenaga tubuh dan hawa murninya bergerak dengan sangat perlahan sekali Bagaikan akan menerobos terus ke seluruh tubuhnya Dalam hati diam-diam merasa sangat girang Tak disangka pada saat menghadapi keadaan yang bahaya Malah balik berganti dengan mendapat keuntungan dan menemui kejadian yang aneh Buncing setelah menelampil berwarna emas itu Dan nampak empat penjuru dari tempat itu memancarkan sinar yang sangat menyelaukan mata itu Dalam hatinya mulai timbul rasa curiga Dengan memusatkan seluruh perhatiannya Ia memandang, nampak tulang belulang dari naga emas itu menjulur masuk ke dalam gua itu Bahkan memancarkan sinar yang sangat menyelaukan mata Dia teringat akan pesan yang ditinggalkan oleh Wang Huotai Su yang mengatakan bahwa terdapat ilmu sakti dari dunia perselatan Yaitu Hang Lui Chiat Kiam atau tujuh pedang Angin petir, dalam hati diam-diam pikirnya aku kini ternyata telah menelampil berwarna emas dari naga emas itu Mengapa tidak sekalian mempelajari ilmu Hang Lui Chiat Kiam Apalagi aku kini tidak mempunyai urusan Mau keluar dari gua ini pun tak mungkin dapat keluar Berpikir sampai di sini Ia memungut pedang panjangnya kembali Sam Hill mengambil buntalannya Ia berjalan masuk ke dalam gua tersebut Baru ia masuk ke dalam gua itu Pandangan dihadapannya menjadi terang Dalam gua itu dari tingginya yang hanya setengah kaki itu kini telan berubah menjadi beberapa kaki Tingginya empat penjuru dari gua batu itu penuh dengan intan permata Sedang ubinnya terbuat dari batu giyok Di tengah gua itu terdapat sebuah kolam air Dan di tengah kolam itu terdapat seekor naga emas yang memancarkan airnya Buncing yang nampak hal itu menjadi tertegun Pemandangan semacam ini sekakipun di dalam istana kaisar pun juga tak dapat menemuinya Di samping dari kolam itu terdapat tujuh buah patung manusia yang terbuat dari emas Dengan mencekal sedilah pedang panjang masing-masing berdiri dengan gayanya yang berbeda satu dengan yang lainnya Setiap patung dari emas itu sungguh sangat hidup dan indah pembuatannya Bagaikan orang sungguh-sungguh Buncing setelah menurunkan buntalannya ke atas tanah Dengan perlahan ia berjalan mendekati Dengan sinar yang terkejut bercampur heran Ia memandang ketujuh patung yang terbuat dari emas itu Dengan hasil pembuatannya yang demikian indahnya itu Kiranya pada saat ini tak seorang pun yang dapat menandingi hasil pembuatannya yang demikian hidupnya itu Dengan perlahan dia mencabut keluar pedangnya satu gerakan demi satu gerakan Satu jurus demi satu jurus ya Mulai mempelajarinya Diam-diam dia merasakan bahwa ilmu Hang Lui Chiat Kiam ini bukan saja sangat hebat sekali Bahkan keandahan dan akibat yang timbul dari jurus-jurus itu sukar sekali untuk ditandingi Seluruh jurus itu terdiri jurus-jurus serangan semuanya Buncing setelah mencoba menirukan ilmu Hang Lui Chiat Kiam itu satu kali Merasakan bahwa untuk mempelajari ilmu itu ia menemukan kesukaran-kesukaran Mulailah dia memandang dengan cermat satu jurus demi satu jurus Seluruh patung yang terbuat dari emas itu terlihat bentuk-bentuk dari otot-otot dan urat-urat nadinya Buncing sambil menirukan ker dan bentuk dari tiap jurus Ia mulai menggerak-gerakan pedangnya Terasa baginya sangat berat sekali Di dalam gua itu tumbuh pula berbagai macam buah-buahan liar Buncing pun mulai melatih ilmu Hang Lui Chiat Kiam itu di dalam gua tersebut Setelah merasa lelah ia baru beristirahat di dalam gua itu tak nampak matahari Hal ini membuatnya tak mengetahui kalau waktu itu adalah siang atau malam Entah telah lewat berapa lama Buncing masih selalu memusatkan perhatiannya pada pertemuan yang bakal diadakan di Loteng Oei Hok Lop pada jam pukul 8 malam Tiong Chiu Ia tinggal lebih lama lagi di dalam gua itu Begitu ia selesai melatih ilmu Hang Lui Chiat Kiam itu segera pula mulai bersiap untuk meninggalkan gua tersebut Setelah keluar dari dalam gua Ia berlutut dan memberi hormat pada mayat Wong Huo Tai Su kemudian mengencangkan pedang dan buntalannya pada tubuhnya dan balikan tubuhnya loncat masuk ke dalam air Mengikuti mengalirnya air ia bergerak maju Setelah lewat beberapa saat sampailah dia pada arus yang deras itu Sekali lagi ia menutup seluruh pernapasannya Tetapi kali ini arus itu mengalirnya terlalu panjang Belum saja sampai di luar gua dia telah didesak untuk mulai minum air telaga itu Baru kemasukan air dua tegukan Tak tahan diri dan jatuh tak sadarkan diri lewat beberapa waktu Ketika ia siuman kembali Dirinya telah terlentang di suatu sungai kecil Buncing mengelengkan kepala Terdengar dari samping tubuhnya ada orang yang sedang bertanya pada dirinya Siang Kong Akhirnya kau sadar kembali Buncing miringkan mukanya memandang ke samping tubuhnya Tampak seorang tukang kayu berusia pertengahan berdiri di samping tubuhnya Buncing merasakan tubuhnya sangat lelah sekali Kepada tukang pencari kayu itu sambil tertawa Ujarnya Tempat ini tolong tanya apa namanya tukang pencari kayu itu sambil tersenyum balas menyaut Tempat ini adalah di kaki gunung Tlong Tiau Tadi aku sedang pergi mencari kayu Nampak siang Kong terombang ambing oleh air dan lewat di tempat ini Untung aku sempat dengan cepat menolong dirimu Buncing dengan senaknya menganggukan kepalanya Sedang dalam hatinya diam-diam ia berpikir Bukankah aku sedang berada di gunung Hang San Mendadak hatinya menjadi tergetar Dengan cemas tanyanya Benarkah tempat ini adalah gunung Tlong Tiau Tukang pencari kayu berusia Pertengahan itu dengan tersenyum Menganggukan kepala dalam hati Buncing Merasa sangat terkejut Dia berdiam di dalam gua Di mana terdapat kolam naga emas itu entah telah berapa lamanya Sedang jarak antara gunung Hang San sampai di sini ratusan li jauhnya Dengan cemas tanyanya pula Tolong tanya apakah malam Tiong Tiau telah lewat atau belum? Tukang pencari kayu berusia pertengahan itu nampak wajah Buncing demikian tegangnya Dia menjadi tertegun Kemudian sambil tersenyum ujarnya Siang Kong, kini sedang bulan 7 tanggal 15 Jarak sampai malam Tiong Tiau masih sangat jauh sekali oh Setelah mendengar perkataan itu Buncing baru dapat menjadi agak tenang Walaupun demikian dia berdiam di dalam gua itu juga kurang lebih satu bulan lamanya Setelah termenung sejenak dari dalam sakunya Ia mengambil sepotong perak dan diberikan kepada tukang pencari kayu berusia pertengahan itu sambil ujarnya Terima kasih sekali kepadamu Ini sedikit pemberian dariku Harap kau mau menerimanya sehabis berkata ia berjalan ke arah depan Tukang pencari kayu yang berusia pertengahan itu menjadi tertegun Dengan termangu-mangu ia memandang ke arah Buncing dalam hati Buncing menjadi sedikit merasa bingung Kejadian yang dialami pada beberapa hari ini semuanya bagaikan impian saja Dengan perlahan dia berjalan maju ke depan setelah mencari suatu tempat yang sunyi dan bersih Ia mulai menjalankan pernapasan untuk kemudian melanjutkan perjalanannya lagi Dia teringat akan Kongku kemudian teringat pula Bue Giok Saat Bue Giok sebelum meninggalkan dirinya Sinar matanya juga perkataan yang diucapkannya Hatinya makia lama makin merasa menjadi berat sekali Dia tidak menginginkan Bue Giok naik ke atas istana Cielan Kong Tentu dia telah menganggap dirinya telah binasa Sekarang bagaimana baiknya Buncing berpikir terus Entah Bue Giok ini berada di mana Ingin sekali dia untuk menemui seseorang untuk Ditanyai bagaimana keadaan dunia Kangowik pada waktu baru-baru ini Sambil berpikir tak karuan Dia menarik napas panjang-panjang dan berlari ke arah gunung Songsan Setelah melewati sebuah padang rumput Sampailah di suatu bukit kecil Mendadak buncing mendengar suatu suara yang sangat aneh sekali Mengema dari belakang bukit itu Dengan cepat tubuhnya berkelebat melayang ke atas puncak kecil itu Tanpa terasa hatinya menjadi sangat terkejut Di bawah bukit kecil itu tampak berpuluh-puluh orang berbaju hijau Sedang mengepung beberapa orang-orang itu Ternyata adalah Kongsan Seh, Tek Hau serta Tek Hian Ling tiga orang Ditinjau dari dendanan serta pakaian yang dipakai orang-orang itu Sekali pandang saja telah mengetahui kalau orang-orang itu adalah Anak buah dari pihak Cie Lankong Dalam hati buncing gambia merasa sangat terkejut Tak disangka entah karena urusan apa Ternyata orang-orang dari Cie Lankong telah bergebrak dengan orang-orang dari pihak Tian Sanpei Jika dilihat dari situasi serta keadaannya dapat dilihat Kongsan Seh bertiga telah didesak di bawah angin Sedang Kongsan Seh pun telah mulai melancarkan ilmu Tai Bong Cap Wee San yang sangat terkenal itu Lawan orang-orang berbaju hijau itu nampak tubuh Kongsan Seh melayang ke tengah udara Segera pula berpencar membentuk suatu barisan pedang Kongsan Seh dengan sekuat tenaga menyerang ke bawah Tetapi seluruh jurus serangannya berhasil dipunahkan oleh pihak lawan Begitu jurus serangan dari ilmu Tai Bong Cap Wee San itu telah habis digunakan Tubuhnya melayang turun lagi ke atas tanah Selain dari orang berbaju hijau itu bagaikan angin puyuh mendesak mendekat Di antara berkelebatnya sinar pedang yang berkilauan Dari bentuk menyerang yang tak karuan kedudukannya tadi Kini telah berubah menjadi suatu jaringan pedang yang sangat tepat sekali Dalam waktu sekejap mati saja Kongsan Seh Pek Tian Ling telah terjerumus dalam suatu pertempuran yang sangat payah sekali Buncing menjadi mengerutkan selisnya dalam hatinya Dan sadar bahwa jika hal ini diteruskan demikian Tiga orang itu pasti akan mengalami kekalahan seker Total terhadap tiga orang itu Dia sedikit pun tidak mempunyai permusuhan apapun Bahkan sebaliknya terhadap pihak Cialan Kong Dia mempunyai sedikit ganjalan Sebenarnya di dalam hatinya memang sudah mempunyai niat Untuk mencari orang untuk menanyakan berita-berita dari dunia Kango Baru 2 ini Kini dia tak dapat lagi untuk bertindak terlambat sambil bersiul nyaring Ia menarik napas panjang-panjang sedang tubuhnya meloncat ke tengah udara Dan dari atas puncak bukit kecil itu melayang turun dan menubruk ke arah belasan orang berbaju hijau itu Begitu siulan nyaring buncing itu keluar dari mulutnya Sekelompok orang-orang itu telah mengetahui kalau telah kedatangan musuh yang tangguh Pada saat miringkan mukanya untuk memandang Buncing dari tempat setinggi puluhan kaki itu telah melayang turun Kongsansek bertiga dalam hatinya menjadi sangat girang Sedang puluhan orang berbaju hijau itu sebaliknya merasa sangat terkejut Di dalam bulim orang yang dapat melayangkan tubuhnya di tempat batar Sejauh puluhan kaki saja sudah sangat sukar untuk menemuinya Buncing kini dapat meloncat naik ke atas sejauh puluhan kaki Untuk kemudian melayang turun kembali ke atas tanah Sungguh Merupakan suatu berita yang dapat mengejutkan orang yang mendengarnya Nampak keadaan demikian itu mereka telah mengetahui Kalau buncing adalah musuh bukan kawan Kini musuh tangguh telah tiba Mana sempat untuk mengusir Kongsansek bertiga Puluhan orang berbaju hijau itu bersama-sama bergerak mundur Dengan sendirinya telah membentuk suatu barisan pedang yang sangat kuat sekali Tubuh buncing yang baru berada di tengah udara mencabut keluar pedangnya Pada saat tubuhnya hendak turun ke atas tanah Dengan cepat ia menarik napas panjang-panjang Dengan keras ia meloncatkan tubuhnya naik lagi setinggi dua kaki lebih Kemudian bersalto dan mengubah kedudukannya dengan kepala di atas dan kakinya berada di bawah Iebok kiamnya di tengah udara membuat suatu guratan panjang Menyapu ke arah puluhan orang berbaju hijau itu Jurus serangan yang dilakukan buncing ini dilancarkan dengan sangat hebat sekali Dengan mendatar menyapu ke arah puluhan orang berbaju hijau itu Pedang panjang dari orang-orang berbaju hijau itu bersama-sama ditusukan keluar Membentuk suatu bayangan pedang dan balas menyapu ke arah buncing Ketika pertama kali buncing tiba di tempat itu telah mengandung niat untuk menekan orang-orang itu di bawah pedangnya Dia dengan dingin mendengus Tenaga murninya dikerahkan ke tubuh pedang Iebok kiamnya bukannya menghindar Malah sebaliknya menyambut ke muka Kongsanso yang nampak dengan tiba-tiba buncing muncul di tempat itu Sebenarnya dalam hatinya merasa sangat girang Tetapi kini ternyata buncing berani dengan keras melawan yun chang tin hoat atau ilmu barisan Kelambu mega dari pihak Cielan Kong Bukankah dengan akan menjerumuskan diri ke dalam out? Yun chang tin hoat dari pihak Cielan Kong adalah sakti yang paling diandalkan oleh Cielan Kong Di dalam menjagoi dunia kangong Begitu barisan itu digerakan Barisan ini dapat menyerupai ilmu pek pei Bahkan jika dibandingkan dengan ilmu paksian tian hoat itu jauh lebih hebat lagi Jika barisan ini dibentuk kecuali bagi mereka yang memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi Kalau tidak sekali terjerumus di dalamnya Sukar sekali untuk meloloskan diri dari kematian Tetapi dia hanya mengkhawatir kau keselamatan dari buncing dengan sia dua saja Buncing setelah menelampil berwarna emas dari naga emas itu Kemajuan yang dicapai di dalam tenaga dalamnya adalah di luar dugaan dirinya Di mana tempat yang disabat oleh perdang panjang dari puluhan orang berbaju hijau itu Di antara suara yang sangat aneh telah patah menjadi dua semuanya Buncing dengan wajah yang seperti tak pernah terjadi halal apa-apa turun ke atas tanah Sedang puluhan orang berbaju hijau itu dengan termangu dua berdiri mematung di sana Kongsansek pun saking terkejutnya berdiri tertegun di sana Untuk sesaat tak dapat mengucapkan sepatah katapun juga Buncing berjalan mendekati ketiga orang itu Kepada Pek Hao dan Pek Hian Ling ia tersenyum Kemudian ujarnya kepada Kongsansek Kongsan Chiampual telah lama tak bertemu apa baik-baik saja Kongsansek setelah tertegun sejenak kemudian sambil tersenyum sahutnya Di dalam dunia Kangou telah mengabarkan bahwa kau telah dilemparkan ke dalam telaga naga dingin Hingga menemui ajalnya oleh timpinan tiga bersaudara Cie Lan Kong Kongku Buncing nampak Kongsansek meskipun tertawa Tetapi pada wajahnya tertutup oleh kedukaan Dia pun memandang sejenak pada Pek Hao serta Pek Hian Ling Pada waktu biasanya tak mungkin dapat demikian tenangnya Tetapi sebaliknya pada wajah dua orang itu pun terlihat sikapnya yang acuh tak acuh Agaknya ada suatu urusan yang sangat berat yang menimpa diri mereka Sambil tertawa-tawar ujarnya Berita yang disiarkan memang benar Tetapi sekalipun aku dilemparkan oleh Kangku ke dalam telaga Tetapi untung tidak sampai mengalami kematian Ini hari baru saja lolos dari kesukaran Ternyata telah bertemu dengan Chiampual Kongsansek setelah menyapu sejenak pada puluhan orang berbaju hijau itu Kemudian ujarnya Mereka itu semuanya adalah orang-orang dari pihak Cie Lankong Sedang Cie Lankong telah mendapatkan Hyoloo peninggalan dari Hegwataisu Bahkan kini telah bergabung dengan enam partai besar lainnya Dengan nada yang terkejut buncing mengeluarkan suara tertahan Hyoloo kuno itu ternyata akhirnya juga didapat oleh Kongku Tetapi entah oleh karena sebab mengapa dia dapat bergabung dengan ke enam partai besar lainnya Menurut pendapatnya hal ini sebetulnya tak penting untuk terjadi Kongsansek sambil tersenyum tawar ujarnya Chiang Bunjin dari Tian Sanpei Pek Hang Siang dengan membawa senjata pusaka Tian Leong Suo telah pergi ke gunung Kongtong Tetapi ternyata telah menemui ajalnya di tangan Bu Kie Cie Hati buncing menjadi tergetar Chiang Bunjin dari Tian Sanpei ternyata telah mengalami kematian di tangan Bu Kie Cie Kalau begitu tak salah lagi kalau sikap dari Pek Hao dan Pek Tian Lin demikian anehnya Tetapi dengan Kepandaian Bu Kie Cie apakah dapat menahan kehebatan dan kelihayan senjata pusaka Tian Leong Suo Tanda tanya-tanda tanya Kongsansek tidak menanti buncing membuka mulut untuk bertanya Dengan mendengus ujarnya lagi Senjata Tian Leong Suo yang berada di tangan Pek Hang Siang Kiranya-kiranya adalah yang palsu Yang asli sejak 10 tahun yang lalu telah diganti oleh Bu Kie Cie Tak dapat disalahkan lagi kalau 10 tahun kemudian pihak Kongtong Pei Demikian rapat hubungannya dengan pihak Tian Sanpei Dia adalah karena takut terbongkar rahasianya Dan sekarang telah mendapatkan 3 buah senjata pusaka Tian Leong Suo Bahkan bersekongkol dengan pihak Cie Lankong Dalam hati buncing segera sadar Bu Kie Cie ternyata demikian kejamnya Pada 10 tahun yang lalu telah merencanakan suatu rencana busuk untuk membunuh mati Tian San Chie Kiam Malahan menukar senjata pusaka Tian Leong Suo yang asli dengan yang palsu dan kini membunuh pula Pek Hang Siang Sedang mereka bercakap-cakap dari atas gundukan atas punoak gunung kecil itu melayang turun seorang lelaki berpakaian berwarna hijau Setelah lelaki berbaju hijau itu muncul, bagaikan kilat cepatnya berkelekat di hadapan 4 orang itu Sedang matanya dengan sinar yang sangat dingin memandang pedang di tangan berpuluh orang berbaju hijau yang telah patah semuanya itu Sejenak kemudian dengan nada yang dingin ujarnya kepada buncing Suatu kepandain yang sangat tinggi buncing dengan dingin menengus, sambil balikan tubuhnya, sahutnya Suatu gerakan cakar ayam saja, tak berguna sedikit pun jua, hanya masih belum memandang sebelah mata pun pada ilmu silat dari Cielan Kong Kong San Soe yang nampak munculnya orang itu, tanpa terasa dalam hatinya timbul rasa yang sangat terkejut Kiranya yang baru datang ini adalah anak murid dari Kong Ku yakni Yun Chong Hong Yun Chong Hong adalah anak murid kebanggaan dari tiga bersaudara Cielan Sedang sebelum Cielan menginjakan kakinya di dunia Kang Hong, dia telah mempunyai nama yang sangat cemerlang Dan kini sekali lagi munculkan dirinya, ketinggian kepandain yang dimilikinya dapat diterka bagaimana tingginya Dengan munculnya dia ini, kiranya keempat orang itu sukar sekali untuk meloloskan diri Terdengar Yun Chong Hong dengan dingin tertawa panjang kemudian ujarnya Siapakah kau? Istana Cielan selamanya tak ada seorang pun yang berani demikian memandang rendahnya Ternyata engkau berani tidak memandang sebelah mata pun juga sungguh besar sekali omonganmu itu dengan dingin sahut buncing Aku adalah buncing Wan Chong Hong menjadi tertegun tegasnya Kau adalah buncing-buncing dengan dingin tertawa panjang sejenak kemudian ujarnya lagi Aku memang benar adalah buncing, orang yang telah dilempar ke dalam telaga naga dingin oleh seorang yang berasal dari istana Cielan Kongku Sepasang alis Yun Chong Hong menjadi berkerut dengan dingin katanya Sekalipun kau adalah buncing lalu bagaimana kau baru saja lolos dari kematian Ternyata kini telah menghantarkan nyawa lagi, sehabis berkata ia tertawa dingin Sepasang mati buncing dengan tajam memperhatikan Yun Chong Hong Tak henti-hentinya ia mengeluarkan tertawa dinginnya Dengan nada yang dingin ujari Yun Chong Hong Engkau ternyata dapat sekaligus mematahkan lima belah pedang panjang Tentunya mempunyai selikit andalan, berharga juga bagiku untuk mempergunakan pedang Sambil berkata dengan perlahan-lahan ia mencabut keluar pedang panjangnya Buncing masih tetap tertawa dingin tak mengucapkan sepatah kata pun juga Dalam hati Yun Chong Hong makin menjadi gusar ujarnya Kali ini sejak ketiga orang suhunya menginjakan kakinya kembali di dalam dunia Kang Hong Belum pernah aku menggunakan pedang selama 30 tahun di dalam dunia Kang Hong Belum pernah orang melihat ilmu pedang yang sakti dari istana Cielan Dan kini kau bolahlah mencoba kelihayannya Sehabis berkata, pedang panjangnya sedikit digetarkan Di saat memancarnya sinar pedang yang berkilauan pedang tersebut telah ditusukan ke tubuh buncing Kong San Su yang nampak buncing demikian memandang ringan pada pihak musuh Dalam hatinya diam-diam merasa sangat cemas Perpisahannya yang demikian lama dengannya Entah dia telah menemukan peristiwa aneh apa lagi Dan menapatkan jurus dua aneh apa Golongan istana Cielan Kongku adalah mengandalkan ilmu pedang Meihuan Kiam Hoat Atau ilmu pedang pencabut sukmanya untuk menggetarkan seluruh dunia Kang Hong Sekali serangan yang dilancarkan Yun Chong Hong ini telah membuat buncing mengetahui tinggi rendah dari kepandayan yang dimilikinya Dia mundur ke belakang selangkah Pedang panjang di tangan kanannya dicukilkan ke atas Menangkis tesukan pedang yang dilancarkan oleh Yun Chong Hong Terdengar Yun Chong Hong dengan dingin mendengus Pedang panjangnya ditekan ke bawah Ternyata telah menggunakan arah yang berlawanan menusuk masuk lagi Dalam hati buncing sedikit merasa terkejut Ilmu pedang Meihuan Kiam Hoat dari golongan istana Cielan ternyata benar dua sangar Aneh sekali Mau tak mau dia harus menunggu saat yang baik baru bergeberak Kakinya menginjak dengan kedudukan Pat Kua Dengan gerakan tubuh Siali Ueng Hong menahan serangan musuh Pedang panjang Yun Chong Hong dengan datar menyabet ke dalam Tetapi ketinggian tenaga dalam yang dimiliki buncing saat ini bukanlah dia dapat melawannya Buncing hanya karena masih belum dapat merabah jelas keandahan dan kelihayan dari ilmu pedangnya Ia baru mengubah kedudukannya menjadi pihak bertahan Membuat Yun Chong Hong yang melancarkan serangannya berturut dua tak mendapatkan hasilnya Buncing sekaligus bertahan hingga berpuluh kali serangan Sedang dalam hatinya berpikir dirinya telah menelan pil berwarna emas dari naga emas itu Apakah hanya dapat bertahan saja? Sejak dia menginjak kakinya di daerah longgoan Belum pernah dia memainkan ilmu pedang Iebok Kiam Hoatnya dengan sungguh dua Kini semangatnya telah timbul Pedang panjang digetarkan Iebok Kiam segera menyerang dengan hebatnya dengan menggunakan jurus Kiam Hwietian Coan menerjang ke arah Yun Chong Hong Iebok Kiamnya dengan meminjam tenaga yang digerakan dari jari terunjuk dan jari tengahnya berputar setengah Lingkaran di tengah udara dengan disertai suatu desiran pedang yang sangat tajam Menusuk ke jalan darah Ching Bun Hoat di bawah dada Yun Chong Hong Yun Chong Hong selamanya tidak menyangka kalau Bun Ching dapat melancarkan serangannya dari tempat itu Saking terkejutnya berturut dua dia terdesak mundur sebanyak dua langkah Bun Ching yang nampak dalam satu jurus dia telah mendapatkan hasil Tubuhnya segera mental ke depan pada saat tangan kanannya ditekuk dan diluruskan lagi Ilmu pedang Iebok Kiam Hoatnya telah dikerahkan seluruhnya Tan Kuo Chun dengan mengandalkan ilmu pedang Ngo Heng Kiam Hoatnya telah menjegoi daerah Siaipak dan Sia Yuku adalah putri kesayangannya Sedang ilmu Iebok Kiam Hoat pun telah menghisap hampir separuh bagian dari inti sari ilmu Ngo Heng Kiam Hoat Bun Ching Yang dengan rajin melatih ilmu Iebok Kiam Hoat terhadap ilmu Ngo Heng Kiam Hoat tidaklah hafal Kini begitu ilmu Iebok Kiam Hoatnya dikerahkan Segera pula telah memaksa Yun Chong Hong berada di bawah angin golongan istana Cielan dengan ilmu Mi Huan Kiam Hoatnya telah menjegoi bulim Tetapi keistimewaan dari ilmu Mi Huan Kiam Hoat ini pada saat menyerang musuh membuat pihak musuh sukar sekali untuk membedakan tempat kedudukan Tetapi kini begitu pihak musuh bertahan dengan rapatnya, keistimewaannya dari ilmu pedang itu menjadi punah sama sekali Begitu Bun Ching mengerahkan ilmu Iebok Kiam Hoat pada saat itu pula ia berhasil menduduki di atas angin Dimana ujung pedangnya menunjuk ternyata semuanya memaksa Yun Chong Hong untuk tetap berada di bawah angin Pada saat ini kesadaran dari Bun Ching telah hilang sama sekali sejak dia datang ke daerah Tionggoan baru pertama Kali ini dengan sungguh-sungguh dia melancarkan ilmu Iebok Kiam Hoat Saking gembiranya dan menyerang membuatnya lupa segala galanya Segera ia bersiul nyaring Ilmu Huan Iebok Kiam Hoat telah dikerahkan pula seluruh jurus yang digunakan adalah kebalikan dari jurus pedang biasa Keanahan dan kelihayannya jauh melebih dari ilmu Iebok Kiam Hoat Sepuluh jurus belum sampai Yun Chong Hong telah dipaksa untuk melepas pedang panjangnya Dimana pedang di tangan Bun Ching berkelebat membuat pedang yang berada di tangan Yun Chong Hong terpental terbang Terima kasih telah menonton!